Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak sekalian di rumah khususnya kelas 6 bagaimana keadaan di rumah anak-anak sekalian semoga dalam lindungan lah dan tetap diberi kesehatan mari lah anak-anak sekalian di rumah kita kembali lagi pembelajaran KBMG ini yaitu semester 2 sebelum kita mempelajari materi yang kita sampaikan oleh Bapak marilah kita berdoa terlebih dahulu mudah-mudahan apa yang disampaikan dari awal hingga akhir nanti mendapat ridu Allah, mendapat syafat Rasulullah dan diberi pemahaman dalam memahami materi yang disampaikan nanti mari lah anak-anak sekalian tawasul dulu kepada Nabi Muhammad SAW ilah hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa duriyati wa alih albaiti wa barik wa salim wa sahabati Rasulullah SAW al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustakima sirata al-lazina an'amta alayhim wa iril maudubi alayhim wa lattallin Amin Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Radidu billahi rabbah wa bilislami dina Wa bi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi sidani ilma wa rizubani fahma Amin ya rabbal alamin Amin Oke An'an lalu di rumah Materi yang kita pelajari pada pagi hari ini Untuk kelas 6 adalah Pinjam-meminjam Memahami fikir dalam Islam Nah Pinjam-meminjam Pembelajaran 5 Arti pinjam-meminjam An'an lalu sekalian Kita lihat Arti pinjam-meminjam Dalam Islam Pinjam bisa disebut Arya Yaitu meminjamkan sesuatu barang Kepada orang lain Untuk digunakan Diambil manfaatnya Atau diambil kegunaannya Oke Kemudian Di dalam pinjam-meminjam itu Ada rukun pinjam Apa aja sih anak-anak sekalian Rukun pinjam itu Oke Yang pertama Orang yang meminjamkan barang Atau orang yang meminjamkan Yang kedua Adalah Orang yang meminjam Dan yang ketiga Dan yang ketiga Nah sekalian Adalah Barang yang dipinjamkan Jadi ketiga ini Adalah Masuk pada Rukun pinjam Rukun pinjam itu Ada tiga Yang pertama Orang yang meminjamkan Yang kedua Orang yang meminjam Yang ketiga Barang yang dipinjamkan Oke selanjutnya Yang keempat Ada ijab kobul Ya Ijab kobul Apa artinya Ya Menyampaikan Kesepakatan Anak-anak sekalian Terus Disamping Ada rukun pinjam Ada kewajiban Bagi peminjam Kewajiban Bagi peminjam Adalah Memanfaatkan Barang yang dipinjamkan Jadi kita Memanfaatkan Barang itu Tentunya Dimanfaatkan Kepada hal-hal Yang positif Kepada hal-hal Yang baik Jadi gak boleh Ketika diberi pinjam Kita harus Melakukan Kepada hal-hal Yang negatif Atau kepada Hal-hal Yang gak baik Contoh Kemaksiatan Kejelekan Itu hukumnya Haram Meminjamkan Itu anak-anak sekalian Jadi kepada Hal-hal yang positif Yang baik Maka hukum pinjam Itu adalah Boleh Yang kedua Mengembalikan Barang Jika selesai Dipinjam Jadi kalau Barang itu Sudah selesai Dipinjam Kanan-anak sekalian Harus Dikembalikan Sesuai dengan Waktunya Sesuai dengan Yang disepakati Maka Barang itu Harus dikembalikan Waktunya Sudah selesai Kok gak Dikembalikan Berarti itu Sudah Pengingkaran Peminjaman Enggak boleh Harus dikembalikan Contoh kalian Meminjam HP Pak saya pinjam HPnya Untuk telpon Ke rumah Ngubungi orang tua Ngubungi kakak Dikasih pinjam Sama temannya Selesai menghubungi Maka HP itu Harus dikembalikan Jangan Masih dibuat Ya Hal-hal yang 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 gak baik Analis kalian Yang ketiga Menjaga Barang pinjaman Agar Tidak rusak Nah ketika Kalian diberi pinjam Oleh Teman kalian Maka kalian Harus bisa menjaga Bagaimana Barang itu Tetap utuh Ya Tidak rusak Jika rusak Maka kalian harus Menggantinya Barang itu Ya Barang harus Digantinya Kemudian Ketika kita Memberi pinjaman Kepada orang lain Maka kita Harus Ikhlas Benar-benar Membantu Benar-benar Menolong Jangan Karena ingin Dipuji Jangan Ingin Di Mengharapkan Sesuatu Yang Yang memang Tidak Diajarkan Dalam Islam Ketika Kamu meminjamkan Sebuah HP Wow Misalkan Ikulahnya HPku HPku HP mahal Berarti itu Pamer Masih ada Indikasi Pamer Ya Tapi Tapi kalau kita Ikhlas Benar-benar Membantu Menolong Teman Menolong Tetangga Menolong Orang Lain Maka Kita akan Mendapatkan Ritu Allah Ya Mendapatkan Pahala Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Itu adalah Ikhlas Barangnya Itu apa Kemudian Sarat Ijab Kobulnya Itu apa Nanus Kalian Ya Kita bahas Disini ya Nanus Kalian Nah Disini ada Kategori Ada tiga Kategori Yang pertama Sarat Orang yang Meminjamkan Kategori Satunya Adalah Balai Kemudian Berakal Sehat Yang kemudian Tidak Mau Badir Dan Tidak Dipaksa Nah Inilah Adalah Sarat Meminjam Ada tiga Yang kedua Disini adalah Sarat Orang yang Meminjam Meminjam Barang Kategori Pertama adalah Balai Berakal Sehat Tidak Mubazir Jadi Barang-barang Yang dipinjamkan Itu Harus Ada Manfaatnya Dan Tidak Mubazir Dan Orang yang Meminjam Itu Adalah Harus Berakal Sehat Jadi Orang yang Meminjam Itu Adalah Orang Berakal Sehat Kalau Orang Gila Ya Tidak Bisa Karena Akalnya Sudah Tidak Sehat Kemudian Contoh Ini Kita Minum Minuman Keras Misalkan Kemudian Ilang Akal Mau Meminjamkan Tetap Tidak Bisa Karena Akalnya Sudah Tidak Sehat Anam Sekalian Terus Yang ketiga Adalah Sarat Barang Yang Dipinjamkan Apa Sarat Yang Dipinjamkan Itu Yaitu Ada Manfaatnya Jadi Barang Barang Itu Yang Dipinjamkan Harus Ada Manfaatnya Untuk Kebaikan Ya Untuk Digunakan Untuk Kebaikan Bukan Kepada Hal-hal Yang Yang Tidak Baik Bukan Bukan Kepada Hal Yang Merugikan Dirinya Ketika Kita Meminjamkan Barang Kepada Orang Lain Dan Orang Lain Itu Meminjam Untuk Digunakan Kepada Hal-hal Yang Tidak Baik Maka Itu Akan Merugikan Yang Meminjamkan Juga Mendapatkan Kerugian Yang Meminjam Itu Juga Mendapatkan Kerugian Apa Kerugian Itu Adalah Dosa Dari Allah Yang Selanjutnya Adalah Sarat Ijab Qobul Ijab Qobul Itu Menyampaikan Sesuatu Kepada Orang Misalkan Saya Punya HP Kemudian Si A Mau Pinjam Ya Ini Saya Pinjamkan HP Saya Itu Kepada Kamu Itu Namanya Ijab Qobul Serah Terima Ya Serah Terima Apa Kata Gurunya Yaitu Ada Manfaat Untuk Saratnya Dimengerti Oleh Kedua Pihak Jadi Kedua Duanya Harus Saling Mengerti Misalkan Saya Meminjamkan Ini Yang Satu Enggak Mengerti Ya Juga Enggak Masuk Dalam Dalam Kategori Sarat Nah Sarat Pinjam Meminjam Itu Harus Mengikuti Rukun Dan Sarat Pinjam Jika Kita Mengikuti Sarat Dan Rukun Pinjam Maka Akan Sah Itu Namanya Dalam pinjam Anak-anak characterize Oke kita lanjut Anak-anak daylight Nah Apa sih Dasarnya Pinjam Meminjam Itu Anak-anak Bismillahirrahmanirrahim Itu ayat surat Al-Maidah ayat yang kedua Artinya anak-anak sekalian Tolonglah menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa Dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan Nah ini anak-anak sekalian Nah kalau kita jelaskan dalam ayat ini Bahwa Allah menyampaikan pinjam meminjam itu melalui surat Al-Maidah ayat 2 ini Bahwa kita selalu menolong kepada yang baik dan takwa Anak-anak sekalian Seperti kita menyuruh teman kita ayo sholat Nah itu sudah menolong Ayu sholat duha berjemaah Ayu sholat duha berjemaah Itu adalah menolong dalam ketakwaan Dalam kebaikan Misalkan kamu melarung teman-teman Hei jangan main disitu gak boleh sama orangnya Itu juga kita menolong menesati Agar berbuat baik Yang dimaksud Allah disitu Nah tolong menolong disini adalah kebaikan Dan jangan kamu tolong menolong kepada hal-hal yang tidak baik Contohnya melakukan maksiat Kamu dukung Contohnya melakukan hal-hal yang melanggar aturan di masyarakat Kamu dukung Contoh temannya melakukan pelanggaran yang ada di sekolah Misalkan bolos gak ngerjakan tugas Kamu dukung Itu gak boleh oleh Allah SWT Sudah jelas Bahwa itu sudah melakukan hal-hal yang melanggar aturan-aturan dalam Islam Sehingga kalian akan mendapat dosa lagi Karena kita Jika kita mendukung kepada hal-hal yang jelek Maka dosa yang kita dapat Tapi kita mendukung kepada hal kebaikan Ibadah Atau hal-hal sosial Maka Itu akan mendapatkan pahala dari Allah SWT Ini anak-anak sekalian Nah itu adalah Dasar hukumnya Kita lanjut lagi Ada istilah Arti pinjam Anak-anak sekalian Karena di dalam pinjam-meminjam itu ada tiga Ada orang yang meminjamkan Ada orang yang meminjam Ada barang yang dipinjam Nah ini Disitu ada istilah Anak-anak di rumah Saya kelas 6 ya Mu'ir Ya mu'ir adalah orang yang meminjam barang Mu'ir Kemudian Ada mustair Orang yang meminjamkan barang Kalau mu'ir itu adalah orang yang meminjamkan Kalau mustair itu adalah orang yang meminjamkan barangnya Kalau mustair adalah barang yang dipinjamkan Oke nanti sekalian Mu'ir itu orang yang meminjamkan Mustair orang yang meminjamkan barang Mustair adalah barang yang dipinjamkan kepada orang Nah ini sekalian ya Contohnya disitu Nah ini disitu ada sebuah gambar Ada teman kamu mau meminjamkan barang Maka yang memegang buku itu Itu disebut mu'ir Dan orang yang belum menerima buku disitu adalah Mustair Dan buku yang akan dipinjamkan kepada temannya itu adalah mustair Nah ini anak-anak sekalian ya Ada istilah tentang pinjam Kita lanjut anak-anak sekalian Nah ada beberapa contoh pinjam Kamu mau pinjam mobil boleh Asalkan ada rukun dan syarat pinjamnya Kalau kamu ikuti itu Maka akan sah Kemudian selanjutnya Di sekolah Kamu meminjamkan pensil Ya meminjamkan pensil Nah harus mengikuti rukun dan syaratnya Ini contoh pinjam Yang selanjutnya disitu Ada Temannya mau pinjam semeda boleh Ya karena di dalam selam boleh Karena termasuk pinjam-meminjam itu adalah menolong Misalkan temannya gak punya sepeda Ingin main sepeda Kasih pinjam Ya Kita berjiwa sosial Yang kedua Di sekolah Mungkin kamu lupa membawa Penghapus Maka kamu harus Pinjam ke temannya Yang ketiga adalah Meminjam buku Misalnya kamu gak bawa buku paket Kemudian ada temannya yang mau pinjam buku paket Ya kamu kasih pinjam aja Itu adalah Merupakan Menolong kepada hal-hal yang baik Maka itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang selanjutnya disini contohnya lagi Pinjam uang Nah misalkan kamu Teman kamu gak bawa uang sangu Misalkan gak lupa Kemudian kamu memberi pinjam Uang Untuk membeli jajan di sekolah Boleh Gak apa-apa Ya Atau ada temannya pinjam Wah mau beli Voucher Boleh Asalkan kalian akan mengikuti Rukun dan syarat Pinjam meminjam Oke anak-anak sekalian Nah Kita simpulkan dari awal bahwa Pinjam meminjam ini adalah Ada hukumnya boleh Ada hukumnya wajib Ada hukumnya haram Ya Hukum asal dari pinjam itu Anak-anak sekalian adalah Boleh Kemudian Dalam pinjam meminjam itu ada Syarat Kemudian Ada rukun Ya Di dalam hukum pinjam-pinjam disini Kemudian disitu ada gambar Sudah jelas sekali Anak-anak sekalian Demikinlah Anak-anak sekalian Tentang Pembelajaran materi pada pagi hari ini Khususnya kelas 6 pinjam meminjam Silahkan di rumah tetap belajar Tetap semangat Taati protokol kesehatan Semoga kita bisa diberi sehat Jangan lupa Memakai masker Mencuci tangan dengan sabun Menjaga jarak Ya Ketika kalian keluar Bapak hanya bisa mendoakan Semoga kita semua diberi kesehatan Ya Diberi kesehatan Semoga kita tetap Diberi panjang umur Yang barokah Dan mudah-mudahan Virus ini diangkat Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita bisa Kembali belajar di sekolah Dengan ceria Bertemu lagi di sekolah Sukma ya Anak-anak sekalian Terima kasih Ya Semoga Pembelajaran pagar ini Beri pemahaman Oke sebelum kita tutup Kita berdoa terlebih dahulu Anak-anak sekalian Al-Fatiha A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrohmanirrohim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratul mustaqim Siratul ladina an'amta alaihim Wairil ma'udubi alaihim Walad-tallin Amin Rabbil firwi Wali walidayya Walil mu'minin Amin Terima kasih Atas perhatiannya Anak-anak di rumah sekalian Tetap belajar Saya hari dengan ucapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh